Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pondok Pesantren Almutajam Yang tidak saya sebutkan satu persatu Insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya Yang terhormat Kepada Dewan Guru Pondok Pesantren Almutajam Yang tidak saya sebutkan satu persatu Insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT Yang terhormat Para Wali Santri Dan para alumni Pondok Pesantren Almutajam Mudah-mudahan Allah berikan Kemudahan, kelancaran Segala kegiatan dan tujuan kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Dan tak lupa Anak-anakku sekalian Santriwan dan Santriwati Generasi penerus bangsa Mudah-mudahan anak-anak kita semua Dijadikan anak yang soleh dan soleha Cerdas Pinter Genius Terampil Berguna bagi nusa bangsa dan negara Bermanfaat dunia dan akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur Kehadiratilah Hirobi Yang telah memberikan nikmat kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat islam Al-Fatihah Sehingga kita bisa melaksanakan Acara yang sakral ini Mudah-mudahan selalu mendapat Rahmat dan lindungan Allah Amin Ya Rabbal Alamin Dan tak lupa Salawat dan salam Marilah kita limpahkan kepada baginda kita Nabi Basar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Bapak ibu yang saya hormati Anak-anakku yang saya cintai Bersyukur alhamdulillah Bersyukur alhamdulillah Hari ini angkatan pertama baru tahun ini Melaksanakan Wisudawan dan wisudawan dan wisudawan dan wisudawati acara tahfiq Al-Quran dan penghataman kitab Yaitu yang kita sebut kitab salafi Kitab salafi yaitu yang dikaram oleh ulama-ulama salaf Sudah tradisional Sudah kebiasaan Sudah adat Sudah membumi Membumi Di Indonesia Bahwa Pondok pesantren Kebanyakan Pondok pesantren salafi Walaupun Pondok pesantrennya modern Tapi tetap aja yang diajinya mah Tetap aja kitab-kitab salafi juga Hanya nama aja Pondok pesantren modern Pondok pesantren salafi ya Tapi yang dibahas kitabnya Ya kitab-kitab salafi Ulama-ulama dulu Karena ulama-ulama sekarang kan gak ada Gak ada yang ngarang kitab Yang ngarang kitab itu ya ulama-ulama dulu Dari kitab Sapina Kitab Tijan Kitab Mutas Jurumiyah Sampai kitab-kitab yang besar-besar Seperti Patul Mu'in Patul Wahab Juara Magnun Uljuman Sampai kitab Bukhari Dari yang kecil diajarin Kitab Hadis Arba'in Sampai yang besar Kitab Soe Muslim Soe Bukhari Mutarul Hadis Radu Solim Banyak kitab-kitab salafi Disini udah diajarin Karena anak-anak Coba tanyain ke anak-anak Tanyakan ke anak-anak Bapak Insya Allah diajarin udah Dari kitab Tauhid Yaitu dari Tijan Darudi Sampai Kipatul Awam Umul Barohin Itu tentang Tauhid Sudah diajarkan Makanya diajarkannya Bapak Ibu Diponokosaran ini Itu sistem perkelas Bukan gabrugan Kalau dulu saya Ngaji gabrugan Kenapa gabrugan Gurunya satu Pak G-nya satu doang Makanya kalau santrinya ada Dua ratus Tiga ratus Udah digabung semua Makanya suka disebut Sorogan dah Ya Kalau disini Disebut Sorogan Iya Tapi di Lebih banyak Kelas sikal Perkelas-perkelas Sesuai dengan Kelas tujuh Kelas delapan Kelas sembilan Kelas puluh Kelas sebelas Kelas dua belas Itu kitabnya Berbeda-beda Tergantung tahapan-tahapannya Kalau dulu Saya pesanren Gabrugan Bapaknya Ngaji Juru Mia Yang gede Ngaji Juru Mia Yang kecil Juru Mia Semua Di gabrugan Makanya yang kecil Keseret-seret Umpamanya Ngaji Patul Muin Yang gede Jata yang besar Patul Muin Ntar yang kecil Ngaji Patul Muin Yang kecil Keseret-seret Kepada yang gede Jadi Kurang Sistematis Gitu Makanya Saya Rubah Haluannya Sistemnya Saya rubah Supaya Anak-anak Tertib Teratur Ngajinya Itu sudah Sistemnya sudah bagus lah Menurut saya bagus Karena saya Ngerancang Sudah bagus Perkelas-kelasnya Sudah Kitab-kitabnya Sudah Sudah bagus lah Tidak ada yang terlewat Insya Allah Tidak ada yang terlewat Insya Allah Yang penting Tergantung Anaknya Serius atau tidak Anaknya Tapi Saya yakin Anaknya Serius semua Yang penting Bapak Ibu Kasih spirit Dorongan yang maksimal Itu Masalah kitab Kemudian Tahfidnya Setiap hari Minggu Itu Anak-anak Tahfid Setiap hari Minggu Hafalan Al-Quran Terus Hafalan Al-Quran Nanti Saya masukkan lagi Ke dalam kelas Jadi dalam kelas itu Ada Dua jam Mata pelajaran Tentang Tahfid Jadi kelas 7 Sampai kelas 12 Itu ada Tahfid Al-Quran Dia menghapal Al-Quran Semampunya Kalau dia Mampu Satu surat Satu surat Dua surat Tiga surat Sampai 114 surat Karena Al-Quran mah Hanya 114 surat Terus Tidak jauh lebih dari itu Kalau dia Satu Ada 30 juj Dapat 2 juj Syukur Alhamdulillah Ya Kalau Syukur-syukur 37 juj Dia hafal Ya Mudah Mudah Anak-anak Kalau yang Genius Insya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mudah Dan kalian Genius Dobit Dobit itu artinya apa Kuat Daya ingatannya Memang Susah juga Kalau memiliki Dobit itu Karena Dobit itu Dimiliki oleh Para sahabat Karena Sahabat Penghafal Al-Quran Dan hadis Ribuan hadis Itu harus hafal Oleh sahabat Makanya Dia memiliki Dobit Artinya Kekuatan Dalam hafalannya Tapi Mudodahan Anak-anak Kita Disini Kita Ajarkan Tafid Mudodahan Nahapal 1 juj 2 juj 3 juj Sampai 30 juj Insya Allah Ya Tapi yakin Yang penting Bapak Ibu Memberikan semangat Dan dorongan Dan doa Yang sangat kuat Karena Anak itu Adanya Di doa Bapak Ibu Ya Dan kami Pun Mendoakan Dan mengajarkannya Bapak Ibu Di rumah Doakan Solat Tahajud Kalau malam Solat Malam Kalau malam Solat Tahajud Jangan malor Menduduk Ya Tidur Berdua Nikmat-nimatan Anak Sudah Ngapal-ngapal Ngapal Belajar Nah makanya Bapak Ibu Kalau malam Jam 2 Jam 3 Bangun Solat Tahajud Doakan Anak kita Karena doa Yang paling Majur Adalah Doa orang tuanya Guru Bisa Mengangkat Derajatnya Ya Mengangkat Derajatnya Dengan Dididik Ilmu-ilmunya Supaya dia Mapan ilmunya Nanti Insya Allah Nah makanya Bapak Ibu Di ajaran Tafid Al-Quran Kenapa Karena Al-Quran Merupakan Sumber Dari segala Sumber hukum Tidak ada Lagi Sumber hukum Kecuali Al-Quran Tapi Kalau Manusia Berpegang Kepada Al-Quran Dan hadis Insya Allah Tidak akan Sesat Ya Karena Amanat Allah Amanat Rasul Tarok Tupikum Amro ini Aku tinggalkan Hanya dua Pusaka Bukan Harta Benda Bukan Kekayaan Bukan Duit Tapi Dua Pusaka Adalah Kitab Allah Wasyuna Rasulullah Kitab Allah Yaitu Al-Quran Wasyuna Rasulullah Dan Itu Hadis Nah diajarkan Semua Di pesantren Insya Allah Diajarkan Makanya Bapak Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Quran Ini Merupakan Pegangan Hidup Kita Makanya Kita Punya Kewajiban Kewajiban Kita Apa Al-Quran Itu Diturunkan Oleh Allah Kemuka Bumi Kewajiban Kita Yang Pertama Mengimaninya Mempercayai Dengan Sepenuh Hati Bahwa Al-Quran Itu Adalah Wahyu Allah Yang Mempunyai Mujijat Yang Terbesar Tidak Ada Tandingannya Di Muka Bumi Ini Tidak Tidak Tandingannya Siapapun Yang menghira Al-Quran Tunggu Akibatannya Nanti Banyak Kejadian Makanya Al-Quran Adalah Mujijat Terbesar Yang Diberikan Kepada Nabi Muhammad Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mana Salah Salah Satu Mujijatnya Mana Salah Satu Muji Jat Al-Quran Terbesar Sampai Detik ini Al-Quran Tidak ada Yang bisa Itulah mujijat Al-Quran yang terbesar Kemudian mujijatnya Sampai saat ini Tidak ada satupun orang yang bisa Membuat satu ayat Al-Quran Coba, tidak ada Makanya ditantang oleh Allah dulu Kumpulkan semua manusia Kumpulkan semua jin dan setan Untuk membuat satu ayat saja Tapi mereka tidak mampu Itulah salah satu mujijat Al-Quran Makanya syukur Al-Hamdulillah Al-Hamdulillah Anak-anak kita masih belajar Al-Quran Kemudian itu salah satu mujijatnya Kemudian Mujijat yang selanjutnya Kalau dibaca dapat pahala Coba, kalau buku-buku lain dibaca Tidak dapat pahala Al-Quran mah membaca satu ayat Satu huruf dapat pahala Maka itulah mujijat Al-Quran Kemudian Al-Quran sebagai penolong Bagi kita Baik di dunia maupun di akhirat Penerang dalam kegelapan nanti Nanti Al-Quran yang menerangi kita nanti Dalam barjah nanti Yakin? Yakin? Yakin itulah makanya Kewajiban kita yang pertama Mengimaninya Mengimaninya Terhadap Al-Quran Dari surat pertama Sampai surat terakhir Dan huruf-hurufnya Kalau dibaca dapat pahala Nah kewajiban kita Jadi yang pertama kewajiban kita adalah Mengimaninya Al-Quran Yang kedua Yang kedua Membacanya Membaca dan menghapalnya Kita rajin membaca Dan menghapalnya Sampai Kalau bisa sampai memahaminya Itu kewajiban kita Makanya anak-anak kita Tadarusan Habis sholat Tadarusan Setiap habis sholat Tadarusan Pahalanya banyak Anak-anak kita Yakin sama yakin Banyak pahala Allah akan berikan Pahala yang berlipat gambar Berlipat ganda Yakin Nanti pahalanya Sampainya kemana Bapak Ibu Anak-anak Ya orang tuanya Orang tuanya Masa kemana Ya orang tuanya Pahalanya Sampai kapan itu pahalanya Mengalirnya Sampai kita mati Enggak rugi pak Punya anak mah Enggak rugi Yang apal Al-Quran Bisa membaca Al-Quran Enggak rugi Sampai mati Sampai kita mati Mengalir itu pahalanya Makanya Ada ulama mengatakan Arwah-arwah yang sudah meninggal Kita nanti nih Kita nanti kalau sudah mati Arwah-arwah yang meninggal itu Setiap malam Berkunjung ke rumah anak-anaknya Nyariin apa Bapak Ibu Arwah itu nyariin Apa Nyariin doa Doa anaknya Bukan nyariin duit Nyariin doa Anaknya Apa doanya Seratus kali panggilannya itu Manggil-manggil Nah Anak Kalau anaknya Sipulang-pulang Kirimin mama Terus begitu Nah Kalau dia gak dapat Kiriman dari anaknya Anaknya jodal lagi Emang gak bisa Nah Kalau dapat kiriman Dapat kirimannya dari mana Dari doa tahlilan kita Yang setiap tahlilan Yang doanya apa Allah Yang diumumkan Semuanya Makanya Kalau kita tahlilan Yang pertama Khusus Untuk Sebulbat Sebulbat Terus Kan umum Om muslimin Wal muslimat Nah itu baru dapat Kita kirimannya Lah Itu mah Perbut Kiriman itu mah Perbut Alam arwah Beda dengan kiriman Anaknya Kalau anaknya mah Khusus dia Anteng dia sendiri Kita kalau makan Dapat Bungkusan nasi Anteng makan sendiri Sama Alam arwah Nanti Begitu Anteng kiriman Anaknya Terus yang lain Iri Ngaliatin Ya Allah Anak saya Kapan Memberikan Kiriman Terhadap saya Mengharap-harap Tapi bersyukur Anak kita Kalau bisa Al-Quran Dia baca Al-Quran Habis sholat Dia baca Doa Habis doa Dia baca Al-Quran Kirimin Al-Fatihah Untuk orang tua Untuk kita Nanti Ya Bakal kita Yakin 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 Ya yakin Mato Jangan orang muslim Mato Ya Jangan jadi orang Mumin Kalau gak yakin Karena acuan kita Mata Al-Quran Itu Wajiban kita Membaca Mengamalka Membaca Dan Menghafalnya Kemudian Yang ketiga Mempelajarinya Wajiban kita Mempelajarinya Wajib Makanya Diajarkan Tafsirnya Diajarkan Tentang Pemahaman Al-Quranya Diajarkan Tajwidnya Diajarkan Bagaimana Cara Membacanya Diajarkan Itulah Wajiban kita Mempelajarin Kemudian Yang selanjutnya Wajib Mengamalkannya Kalau sudah tahu Hukumnya Damalkan Dalam kehidupan Sari-hari Upamanya Ayatnya Akimu Sholat Dirikan Sholat Ya Damalkan Dalam kehidupan Kita Ya Harus Sholat Terus Kemana Gak ada Yang namanya Perintah Allah Sholat Itu Wajib Gak ada Coba Ada Gak Coba Temukan Dalam Al-Quran Sholat Itu Wajib Gak ada Gak ada Sholat Itu Wajib Ada Gak Akimu Sholat Dirikan Sholat Kok bisa Wajib Ya Itu Kita Pelajari Ilmunya Dari Mana Wajib Akimu Adalah Filamar Setiap Filamar Menunjukkan Wajib Maka Sholat Itu Wajib Al-Aslu Lilamri Lilujub Asal Daripada Perintah Menunjukkan Wajib Maka Sholat Itu Wajib Menurut Menurut Ilmu Fikir Tapi Menurut Ilmu Fikir Al-Aslu Llamri Lilujub Asal Daripada Perintah Menurut Wajib Karena Akimu Adalah Filamar Filamar Itu Menunjukkan Asal Dari Perintah Kalau Udah Perintah Maka Menunjukkan Wajib Berarti Sholat Itu Wajib Itu Cara Penggalian Ilmu Ilmu Membegali Ilmu Al-Quran Sehingga Tahu Kita Al-Quran Merupakan Ilmu Segala Ilmu Makanya Wajib Mengamalkannya Daripada Al-Quran Kemudian Selanjutnya Anak-anak Al-Quran Itu Wajib Wajib Dipertahankan Dari Segala Penghinaan Terhadap Orang Lain Nah Kalau Sekarang Di negara Kita Ada Penistaan Agama Undang-Undang Penistaan Agama Makanya Yang Menghina Al-Quran Dilaporkan Ditangkap Di penjara Dua Tahun Ya Kenapa Karena Penistaan Agama Makanya Al-Quran Itu Wajib Dipertahankan Oleh Kita Gak boleh Dilecehkan Dihina Dicacimaki Apalagi Dijak-dijak Gak boleh Ya Itu Pelecehan Terhadap Al-Quran Makanya Kewajiban Kita adalah Mempertahankannya Mempertahankan Al-Quran Kemudian Yang terakhir Anak-anak Kalian Wajib Menghormatinya Al-Quran Dijungjung Tinggi Al-Quran Kalau Habis Baca Al-Quran Biasanya Kita cium Al-Quran Pahalanya Luar biasa Ya Terus Dijungjung Oleh kita Jangan Diteng-teng Kayak Barang Al-Quran Itu Tolong Dihormati Dihargai Ya Ada Orang Yang Menyatakan Nah Bapak Al-Quran Itu kan Kertas Al-Quran Itu kan Tulisan Doang Masa Harus Dihormati Dihargai Kalau ada Orang Mengatakan Begitu Nah Ya Al-Quran Itu kan Kertas Hanya Tulisan Doang Nah Saya Bisa Nulis Dan Kertas Doang Nah Itu kan Penghinaan Dan Pelecehan Terhadap Al-Quran Nah Sekarang Caranya Gimana Caranya Nah Orang Yang Ngomong Begitu Bapak Punya Karya Enggak Bapak Punya Karya Tulisan Enggak Punya Nani Tari Bapak Nah Itu Tulisan Dia Di depan Dia Banting Oleh Kamu Banting Dibanting Bagaimana Sikap Dia Marah Enggak Marah Marah Sama Marah Dua Gegel Marah Nah Sama Hanya Al-Quran Kalau Kita Hina Kita Yang Punya Miliki Al-Quran Ya Marah Karena Penghinaan Marah Makanya Orang-orang Tentalis Itu Selalu Menjebak Jebak Orang Islam Al-Quran Itu Tulisan Tidak 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 Rasional Harus Membelanya Habis-habisan Makanya Wajiban Kita Seorang Muslim Seorang Yang Beriman Terhadap Al-Quran Adalah Mempertahankan Dan Menjaga Kehormatannya Makanya Alhamdulillah Bapak Ibu Anak-anak Kita Semua Diajarkan Disini Al-Quran Setiap Hari Setiap Waktu Semua Baca Al-Quran Mudah-mudahan Anak-anak Mencinta Menjadi Anak yang Soleh Dan Soleh Bermanfaat Tunya Dan Akhirat Menjadi Insan-insan Yang Kur'ani Menjadi Insan-insan Yang Kur'ani Kur'ani Itu Dia Selalu Cinta Terhadap Al-Quran Mudah-mudahan Kita Kita Semua Disini Selalu Mencintai Al-Quran Mengamalkan Mempelajarinya Dengan Sebaik-baiknya Sekian Terima kasih Wabdi topi Wabdi daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih